Pemirsa petugas Satres Narkopa Polres Sarulagun berhasil menggagalkan upaya peredaran 2 kg sabu-sabu. Dalam kasus ini, polisi menangkap satu tersangkah di Jalan Lintas Subatra, Kabupaten Sarulagun, tepatnya di Desa Pulau Pina. Inilah detik-detik pedangkapan tersesai KDP, warga patuh kucing Kabupaten Sarulagun, Jambi, yang dilakukan oleh petugas Satres Narkopa Polres Sarulagun di kawasan Jalan Lintas Subatra, Desa Pulau Pina. Saat disarkap petugas, pelaku sempat tidak menggakui diri jam membawa narkopa, dan mempelaku akhirnya menyerah. Setelah petugas Satres Narkopa menemukan dua pungkus sabu-sabu yang terpungkus plastik besar di dalam tas jet, yang beratnya ditaksir mencapai 2 kg lebih. Narkopa ini rencananya akan diedarkan di beberapa daerah di Kabupaten Sarulagun. Namun naas, sebelum diedarkan, pelaku telah tertangkap petugas Satres Narkopa Polres Sarulagun. Dari tangan pelaku, narkopa terseput dibawa ke Mapo Restorulagun, dan dilakukan pegembangan lebih lanjut. Untuk pelanggaran kasar, pasal 114, ayat 2, junto, pasal 132, ayat 1. Atau pasal 112, ayat 2, junto, pasal 132, ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35, tahun 2009, tentang Darmotika. Hancaman hukumannya, bidana mati, bidana penjara, subreduduk, atau bidana penjara paling singkat 6 tahun, dan paling lama 20 tahun, dan bidana dendam 10 miliar rupiah, ditambah sepertiga. Dalam kasus ini, Satres Narkopa Polres Sarulagun saat ini masih memburu pelaku lejah yang ikut terlibat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini terancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun, dan diceratikan Undang-Undang 112 atau 114 tentang narkotika. Bagas Setiawan, Cik TV, melaporkan.